Pemirsa kita awali informasi yang pertama, warga desa Kelumpit digegerkan dengan peristiwa dugaan pembakaran seorang anak dan ibu di sebuah rumah dan pembakaran diduga dilakukan oleh suami korban sendiri. AS, warga desa warguetan kecematan Kota Kudus diduga melakukan pembakaran pada istri dan anaknya yang masih bayi berusia 1,5 bulan. Peristiwa pembakaran terjadi di dalam kamar rumah istrinya, desa Kelumpit kecematan Kota Kudus dengan kondisi pintu terkunci rapat. Peristiwa pembakaran awal diketahui sekitar pukul 8.30 pagi oleh ibu korban yang melihat ada kepulan asap di dalam kamar rumah anaknya dan pihaknya langsung menjerit histeris meminta tolong. Kakak korban yang saat itu mendengar ceritan ibunya langsung mendatangi dan spontan mendobrak kamar kakaknya yang terbakar. Kakak korban menjelaskan, dalam kamar tersebut terdapat tiga orang yakni suami, istri, dan anak. Setelah api dipadamkan oleh kakak korban, sang ayah mengamankan diri ke polsek terdekat sedangkan istri mengalami luka bakar parah dan anak belita tersebut meninggal dunia. Ini istrinya dirawat di RSI, kan gitu ya? Kan gitu, untuk terlapurnya sementara masih dirawat di RSI, sementara masih kita amatkan ke sana. Itu kotor karena bertakar, ya? Sementara juga aja begitu, luka bakar, ya? Setakar, ya sih. Ibu awal yang bakar kainya sendiri? Terlapurnya. Informasi jam berapa datang? Dari laporan warga. Dan korban satu dipastikan meninggal dunia? Masih meninggal. Di kamar. Di kamar? Itu ada teriakan atau gimana? Iya, teriakan. Cuman ibu saya kan ikut teriakan, terus saya bantu. Teriakannya apa? Nabi Jendang walaupun itu? Tolong. Oh, minta tolong? Iya, minta tolong. Setelah Jendang aduker, mas? Terus, ya terbakar semua. Siapa? Tadi yang menurut saya? Suami, terus istri tadi, sama anaknya. Usia berapa? Usia berapa? Anaknya. Mungkin satu bulan setengah. Kedua korban pembakaran kini berada di rumah sakit Islam Sunan Kudus, di mana sang istri mendapatkan perawatan intensif lantaran luka bakar cukup tinggi hingga lebih dari 90 persen. Namun, sang anak saat tiba di rumah sakit sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dan bayinya, umpuyong bayi itu sudah meninggal waktu dari rumah. Jadi, masuk ke sini statusnya adalah get on a rifle atau sudah meninggal. Sedangkan yang ibunya saat ini masih dalam penanganan intensif oleh teman-teman karena reka-rekannya cukup marah. AS yang diduga melakukan pembakaran tersebut juga dilarikan ke rumah sakit oleh Polsekota dengan kondisi tubuh terbakar dan diberikan perawatan intensif karena kondisinya mengalami luka bakar serius. Mas Rukin, Simpal 5 TV, melaporkan.